Assalamualaikum teman-teman, dalam video kali ini saya akan membuat barang yang cukup unik menggunakan 2 kaleng bekas ini, langsung saja ke tutorialnya Oke, kita gunakan kaleng yang masih utuh, tutupnya kita taruh sini, dan yang ini karena sudah sobek, jadi kita gunting menjadi lembaran Lalu kita potong sebagian tutupnya dengan bentuk melengkung Tekuk sedikit agar tidak tajam Dan ini sudah tidak tajam lagi ya Kemudian ukur kira-kira 20 cm Panjang atas kira-kira 9 cm Dan yang bawah sekitar 6 cm Kemudian kita gunting ke bawah Kembali beberapa lembar seng dengan ukuran berbeda Dan ini jadinya kita punya 4 lembar Ini 21,5 cm Yang ini 21 cm Ini sama 21 cm juga Dan ini yang pertama tadi yaitu 20 cm Seng yang ukuran 20 cm kita keling Terima kasih telah menonton! Kemudian kita bentuk dan digulung seperti ini Terima kasih telah menonton! Dan untuk ketika seng yang tersisa kita akan keling seperti ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, kalau sudah jadi seperti ini Nah, kalau sudah jadi seperti ini Saatnya kita rangkai pada kaleng yang tadi Ini seng yang ukuran 21,5 cm Lengkungkan terlebih dahulu Kalau sudah kita akan pasang di bagian atas Seng yang ini ditekuk sedikit ujungnya Lengkungkan Lengkungkan Lalu letakkan pada samping kaleng Untuk bagian yang ini Kita gunting batangnya seperti ini Ujungnya juga digunting karena kepanjangan Setelah semua selesai waktunya pematerian Dan sebelum dipatri Kita kerot dulu catnya Agar timah bisa menempel sempurna Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Untuk pemasangan corong Sebelumnya kita lubangi dulu kalengnya Seperti ini Terima kasih telah menonton Selanjutnya dipatri Kemudian lubangi juga sisa seng yang terakhir Seperti ini Dan kita akan pasangkan disini Agar tampilannya lebih menarik Bagian tutup di patri juga agar tidak mudah copot Nah ini sudah jadi Terakhir kita pasang shower atau cepor Untuk cara membuat cepor Untuk cara membuat cepor Sebelumnya saya sudah pernah buat Untuk link videonya ada di deskripsi ya teman-teman Dan ini dia hasil akhirnya Dua kaleng bekas tadi menjadi sebuah gembar mini yang unik Sekian video dari saya kali ini Semoga bermanfaat Jika kalian suka dengan video ini Silahkan tekan tombol like Jangan lupa di subscribe juga ya Terima kasih